Partai Hadura resmi becat Ketua DPRD Sukamara Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Dewang Pimpinan Pusat Partai Hanura melakukan pergantian antar waktu atau PAW terhadap Deni Haidir Salah satu kadarnya di Kabupaten Sukamara dari jabatannya sebagai Ketua DPRD sekaligus diganti sebagai anggota DPRD Tidak hanya sampai di situ, kartu tanda anggota sebagai anggota partai juga dicabut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura, Kalimantan Tengah, Heriadi menyampaikan DPP memecat Deni melalui surat tertanggal 30 Desember yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Usman Sabtaodang dan Sekretaris Jenderal Kodrat Shah Surat tersebut sudah diterima DPD, dalam surat tersebut Deni digantikan oleh Heri Siswanto Menurut Heriadi, pihaknya sudah menindaklanjuti surat tersebut dan menginstruksikan DPC Hanura Kabupaten Sukamara Untuk segera melaksanakan keputusan tersebut Sementara itu, Ketua Bidang Hukum DPP Partai Hanura, Servasius Terbayamanek menyampaikan Surat keputusan pemecatan Deni Haidir dari partai sudah melalui tahapan mekanisme internal Pemecatan ini terkait laporan daripada DPC kepada Mahkamah Partai terkait Penyelenggaraan yang dilakukan dan berujung pada pemecatan Meski demikian, Deni juga diberikan kesempatan untuk membela diri, namun tidak hadir Pihaknya juga meminta keputusan PAW dari DPP untuk ditindaklanjuti DPC ke Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara Komisi Pemilihan Umum dan Biro Hukum Provinsi Kalteng Servas menambahkan, PAW ini dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan publik dari Partai Hanura kepada masyarakat Karena Partai Hanura dipercaya masyarakat dan memiliki 4 kursi di Sukamara Dari Palangkaraya, Marianu CMU, Tabengan TV, melaporkan